Karena yang diketahui oleh Pak Ali itu ada tuyul dan secara tidak sengaja dibuktikan oleh tuyul itu dengan mengangkat tuyul itu seperti kayak dilempar-lempar. Penyakit yang dialami oleh Pak Jokowi itu tidak bisa sembuh. Kakinya itu membusuk sampai menggerugoh di kebagian paha. Sampai hanya dia sudah kuat, dia harus meninggal dunia. Dan ketika dijenasinya dimakamkan, bolehnya banyak keluarga yang menyaksikan kalau kain morinya itu penuh dengan darah. Metamit lah ya. Nah, itu bila menjalik. Keadaan istrinya Pak Jokowi pun harus mengalami sesuatu yang sangat, dia lebih mengerikan. Kangger payudara. Dan lebih parahnya lagi, itu keluar darah dan anah. Itu bagian payudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa kembali di channel Selamat Untung. Seperti biasa bareng Pak Ali dan seluruh kerutin channel Selamat Untung. Semoga di kesempatan kali ini kita dan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat malam. Dan untuk kesempatan kali ini Pak Ali akan mencoba menceritakan satu kisah yang terkait dengan pesugian tuyul. Kisah ini sekitar tahun tujuh puluhan yang mana Pak Ali itu belum lahir. Cuman kisah ini datang dari salah satu anak dari orang tua yang pernah menceritakan kepadanya. Tentang pesugian tuyul itu. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya dan apa yang terjadi dalam cerita ini. Tidak usah lama-lama kita langsung masuk saja ke cerita. Selamat, untung. Namun sebelum lebih lanjut. Seperti biasa. Gak lebih. Mana mantap. Pak Ali, Tandere, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Sebuah kisah hidup dari salah satu narasumber. Yang dapat cerita tentang pesugian tuyul itu dari orang tuanya. Dan kisah itu dikirimkan lewat Emily-nya. Tanah selamat untung yang secara respon Pak Ali mencoba untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam cerita itu. Dan ternyata ada banyak tragedi yang didalamnya yang tak lain si pelaku ini harus mengalami kejadian yang sangat tragis. Yang tak lain kaki yang membusuk bahkan sampai membuat si pelaku itu mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Dan ini yang akan Pak Ali ceritakan. Kisah ini sekitar tahun 70-an. Yang mana di satu kampung itu sering terjadi sebuah kehilangan uang. Dengan nominnya itu ya mungkin waktu itu nilai rupiah seribu bahkan lima ribu itu terbilang sangat banyak. Dan itu sering dialami di lingkungan tempat tinggal itu. Yang ini saya sebut saja ya nama tempat atau tokohnya semuanya sudah Pak Disamarkan. Yang sebut saja disini narasumber. Atau bapak dari narasumber ini namanya Pak Diman. Dia seorang RT. Nah di dalam lingkungan Pak Diman. Di tempat dia tinggal. Itu ada dua warga. Yang memang sudah diduga oleh Pak Diman dan termasuk warga yang lainnya. Satu Pak Joko dan duanya Pak Tarjo. Kedua orang itu sering bisa dibilang ya tidak punya aktivitas pekerjaan namun mereka berdua. Itu seperti kayak saling bersaing yang tak lain membangun rumah dan mengisi rumah dengan perabotan yang bisa dianggap mereka orang kaya dan orang sukses. Dan dari dugaan warga terkait dengan kehilangan uang itu ya tentunya mengarah ke keduanya. Yaitu Pak Joko sama Pak Tarjo. Nah lewat Pak RT yang tak lain Pak Diman ini sering mendapatkan aduan dari warga sekitar kalau mereka itu sering kehilangan uang yang jumlahnya tidak sedikit itu. Sampai hanya Pak RT ini meminta sama para warga untuk ikut ronda. Yang tujuan dan maksudnya apakah kehilangan ini ada pencuri atau ada hal-hal yang lain. Setelah saran dari Pak Diman seorang RT ini hanya di lingkungan tempat tinggalnya Pak Diman ini diadakan ronda. Saat ronda pertama itu malam pertama ini. Apa yang diharapkan oleh para warga terkait dengan sering kehilangan uang seribu, lima ribu yang bisa dibilang sangat sering ini. Malam pertama ronda itu tidak ada sesuatu yang janggal. Tidak ada yang aneh. Apakah ada orang yang masuk ke rumah ngambil uang itu tidak ada. Sampai ronda malam kedua, malam ketiga, bahkan sampai satu minggu itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sesuatu yang bisa dibilang janggal. Namun setelah satu minggu, tepat di malam kedelapan ketika satu warga ronda yang jumlahnya itu ada tujuh orang. Nah salah satunya itu Pak Joko. Itu ikut ronda. Memang jatah pikirnya dia. Saat Pak Joko itu ikut ronda bersama Pak Diman dan juga yang lainnya. Ketika menuju ke salah satu gang sempit yang memang melewati sebuah kebon. itu ada beberapa orang warga yang bilang ke Pak RT, Pak RT, Pak RT. Itu ada tujuh Pak RT. Di mana? Itu loh Pak RT di bawah pohon besar itu. Namun Pak Diman yang memang dia tidak bisa melihat hal gaib. Ya tentunya penasaran mana, mana. Tidak ada. Ya termasuk Pak Joko itu ya bilang tidak ada, tidak ada. Ini sebut saja namanya Pak Ali. Pak Ali itu orang yang bisa dibilang dia tahu hal-hal gaib cuman dia tidak bisa berbuat lebih. Karena yang diketahui oleh Pak Ali itu ada tujuh dan secara tidak sengaja dibuktikan oleh tujuh itu dengan mengangkat tujuh itu seperti kayak dilempar-lempar. Tujuh itu terbang dengan sendirinya. Dan ketika terbang ini ya, terbang, ditangkap, itu kayak ngambang. Nah ini yang semakin membuat keyakinan seorang Pak RT itu Pak Diman ini benar apa yang dikatakan oleh Pak Ali. Bahwa tujuh itu lagi mainin yuyuk atau kepiting. Itu di samping pohon besar. Menelihat kejadian. Mendengar apa yang dikatakan Pak Ali yang secara tidak langsung Pak Ali itu menyaksikan ada tujuh itu. Itu semakin menguatkan dengan kejadian tadi. Yuyuk itu seperti terbang sendiri. Nah sampai di malam ke-8 itu, jadi adanya-adanya Pak Joko ini, mereka itu bahasanya berembuk gimana caranya agar tujuh itu tertangkap. Setelah berunding, Pak Diman itu memutuskan untuk ngundang praktisi, ngundang Pak Kiai. Nah Pak Kiai itu dari kampung sebelah. Di pagi harinya itu hanya Pak Kiai itu datang sama Pak RT, diminta bantuannya Pak Kiai. Saya minta tolong di kampung saya semalam, itu teman saya, warga saya yang namanya Pak Ali. Ngelihat tujuh di bawah pohon di depan kebun yang tidak jauh dari rumah saya. Tolong Pak Kiai. Kalau jenengan bisa nangkep tujuh itu, tolong bantu warga kami. Nah Pak Kiai pun bersedia. Ini Pak Kiai itu sedikit cerita tentang latar belakang Pak Kiai. Pak Kiai itu memang sering didatangi para warga terkait dengan gangguan gaib. Seperti kesurupan, atau mungkin ketempelan apa. Dan juga sering hal-hal yang berkata dengan dulu itu pun memang sering terjadi di leman yang ternyata bisa ditangkep sama Pak Kiai ini. Setelah Pak RT bilang sama Pak Kiai, Pak Kiai itu menyetujui. Nah malam kesembilannya, Pak Kiai itu dijemput sama Pak Ali ketemu sama Pak RT, itu Pak Diman. Sekitar jam sembilan malam setelah Pak Kiai selesai ngajar ngaji. Nah disitu diceritakan sama Pak Ali, Pak Kiai semalam aku benar yakin kalau aku melihat dulu itu. Di mana? Di depan kebun yang tidak jauh dari rumah Pak RT ini, itu Pak Diman. Tapi saya bingung Pak Kiai, apa dia mungkin akan datang lagi atau enggak. Itu masih bertiga. Pak RT, yaitu Pak Diman, Pak Ali, sama Pak Kiai. Bertiga berumbuk itu. Itu belum ronda lah. Ronda itu biasanya dimulai jam 10 malam. Di saat jam sembilan itu masih ngumpul bertiga, pagi itu ngasih saran sama Pak Ali. Pak Ali, begini saja. Sambang kan lihat kalau Duel itu sedang memainkan judul. Begini saja. Malam ini juga, sambang coba cari beberapa yu sekalian. Ya, ngajak warga yang nanti ikut ronda itu suruh nyari yu-yu dulu. Nah buat apa? Ya buat mancing agar yu-yu itu keluar. Ya, ya pakai, ya pakai. Didukung juga sama Pak Diman. Pak Ali sambang panggil yang piket malam ini, suruh kumpul ke sini. Dan di malam itu juga, Pak Ali itu mendatangi para warga. Yang waktu itu memang piket ronda. Nah salah satunya itu, Pak Tarjo, Pak Joko itu. Dan di antara itu ada Pak Tarjo sama Pak Joko. Keduanya itu ikut piket. Nah, saat mereka itu piket. Itu diminta nyari yu-yu. Sama Pak RT yang memang diminta atau disarankan sama Pak Kiai. Nah, tapi di saat Pak Kiai meminta yu-yu ini. Setelah ngumpul di rumahnya Pak RT, yaitu Pak Diman. Pak Joko sama Pak Tarjo itu sempat mempersemasalahkan. Nah, buat apa sih Pak Kiai yu-yu itu? Lagian malam-malam kayak gini nyari yu-yu kan gak mudah. Tapi disanggah sama Pak Ali. Ya kalau Samban gak mau nyari yu-yu ya Pak Tarjo, Pak Joko. Samban gak usah nyikut nyari. Karena Pak Ali ini udah ngeduga kalau di antara keduanya ini. Pasti ada salah satunya yang memiliki tujul. Mempunyai anak angkat lah bahasanya dulu itu. Nah, Pak RT pun ya tanpa pikir panjang gak nyuruh yang namanya Pak Joko ataupun Pak Tarjo ikut nyari yu-yu. Sementara mereka berdua tadi, itu diminta untuk mempersiapkan peralatan rondanya. Ya sudah, kalian yang nyari biar Pak Tarjo sama Pak Joko nyiapin peralatan ronda. Nanti kita mulai ronda sekitar jam 10 kemalam bersama Pak Kiai. Setelah setengah jam berlalu, ya ada lima orang ini yang nyari yu-yu. Itu dapet itu sekitar 20 ekor yu-yu. Dapet 20 ekor yu-yu. Setelah yu-yu itu dikumpulkan. Pak Kiai itu menyarankan nanti ditaruh di mana. Di bawah pohon yang kemarin samban lihat itu paling. Tapi yu-yu itu diikat. Diikat pakai benang. Yang tujuannya agar yu-yu itu gak terlepas. Iya Pak Kiai. Kapan pakai? Ya kalau bisa nanti sekalian kita jalan roda, kita menuju ke kembun itu dulu. Kita pasang. Sekitar jam setengah sebelas. Sekitar jam 10 lebih. Itu tinggal nunggu Pak Tarjo sama Pak Joko. Pak Joko itu datang. Yang disusul sama Pak Tarjo. Namun Pak Tarjo itu sempat minta izin sama Pak RT. Pak Tarjo itu sempat izinnya itu begini. Yang didengar atau diingat sama Pak Diman. Yang diseritakan kenal sumber. Pak RT, aku kemalam ini kayaknya gak bisa ikut ronda. Lalu kenapa Pak Tarjo? Badanku gak enak. Badanku lagi meriang. Ya sudah kalau sama gak enak badan sama istirahat. Pak Tarjo batal ikut. Setelah semuanya udah siap. Berarti ada Pak RT sama ke enam warganya. Salah satunya Pak Joko, Pak Ali. Dan diantaranya Pak Joko, Pak Ali. Dan juga Pak Kiai. Mereka berangkat. Dan itu langsung menuju ke kebon. Memasang yuyu yang diikat sama benang. Ditarik sana-sini. Nah, setelah dipasang yuyu itu. Ronda malam itu. Dia sempat keliling kampung. Namun Pak Kiai sama Pak RT itu masih ada di bawah pohon. Jadi ada Pak Ali, Pak Joko itu keliling ke rumah-rumah warga. Sekitar jam setengah dua belas. Jadi satu jam itu meliling udah selesai. Biasanya itu nanti keliling lagi. Sekitar jam dua. Muter lagi biasanya. Namun sekitar jam dua belas itu. Pak Diman, itu Pak RT sama Pak Kiai itu. Melihat ada tuyur. Pak Diman, ya Pak Kiai. Lihat. Durnya udah dateng. Sementara warga yang lainnya termasuk Pak Ali. Itu kan udah kumpul jam dua belas. Itu di samping kebon. Itu benar-benar tempatnya itu gelap. Di saat Pak Kiai itu bilang itu udah dateng. Pak Ali itu mengiakan. Iya Pak Kiai itu udah dateng itu. Dia lagi main. Sementara yang lainnya ya. Kayak Pak Diman, Pak Joko yang lainnya kan gak tau. Dimana Pak Ali, dimana. Itu loh. Pak RT disitu. Itu lagi main. Pak Kiai-pakai cepet tangkap. Pak Kiai-pakai cepet tangkap. Dan Pak Kiai itu sempat bilang sama yang lainnya. Termasuk Pak Adiwan ini. Pak RT. Pak RT, Pak Joko, Pak Ali. Sementara biarkan tuyur itu asib bermain dengan yuyuk. Kita jangan ganggu. Nanti kalau udah. Saking asibnya. Kan itu kan tuyur banyak. Pasti ditarik satu-satu. Nah di saat tuyur itu udah lena. Kita tangkap. Di saat rencana pakai seperti. Yang baru saja disampaikan. Ini Pak Joko. Itu tiba-tiba bilang sama Pak RT, sama Pak Kiai dan yang lainnya. Pak semuanya, saya permisi dulu ya. Lu mau kemana Pak Joko? Saya pulang dulu. Saya gak enak nih lagi. Sakit perut. Yaudah Pak Joko hati-hati ya. Pak Joko balik. Sekitar mungkin 15 menit lebih. Pak Kiai itu. Jalan santai. Diikuti Pak Ali dan Pak Diman. Yang lain juga ikut. Sampai disana. Itu dengan mudahnya. Lu itu ditangkap sama Pak Kiai. Ditarik tangannya. Terus. Ketika ditarik itu. Ditanya sama Pak Kiai. Kamu yang nyuruh siapa? Lu itu diem. Kamu disuruh sama siapa? Sampai tiga kali diem. Sampai pertanyaan yang keempat. Kamu itu anaknya siapa? Sementara Pak RT kan gak tau. Kalau Pak Ali udah tau. Dia ngeliat. Kalau itu suruh lu itu diem. Sampai pertanyaan itu. Beberapa kali yang dia dijawab. Itu Pak Kiai. Ambil sandal jepit. Yang dia pakai. Nah Pak Ali tuh sempat menanyakan ke. Pak Kiai. Masukin aja ke botol Pak Kiai. Masukin aja ke botol. Jangan. Biarkan saja. Bentar. Pak Kiai tuh ambil sandal. Yang disaksikan Pak Diman. Pak Kiai ambil sandal. Itu ditabuk. Kakinya tuh dicabuk. Satu, dua, tiga kali. Sampai dulu tuh nangis. Nah suara tangisannya tuh baru denger sama Pak Diman. Sampai Pak Diman tuh saking penasaran. Itu minta tolong sama Pak RT. Pak RT. Tolong sih Pak RT biar. Saya seumur-umur ngeliat kayak. Itu kayak apa. Termasuk yang lainnya. Tolong sih Pak RT. Buat saya tuh bisa ngeliat. Sekali saja. Beneran. Sampai peniliat. Semoga Allah mengizinkan. Hal gaib ini bisa dilihat sampai semua. Kalau Allah itu menciptakan bukan hanya manusia. Tapi jin itu juga ada. Dengan doa-doa tertentu dari Pak Kiai. Semuanya tuh diminta istighfar. Bersolawat. Nah setelah istighfar ini dipanjatkan sampai di Medan yang lainnya. Seketika itu mata batin mereka terbuka. Yang tak lain adalah Pak Diman ini. Yang diantaranya itu adalah Pak Diman. Terus seponan melihat doa-doa bener-bener kaget. Astagollah ini Pak Kiai. Ini wujud doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa-doa. Dia nangis Pak Kiai. Ya dia merasa kesakitan Pak Diman. Ini sedikit cerita tentang wujudnya doa-doa. Matanya jereng. Mulutnya lebar. Kupingnya itu narik ke atas. Runcing. Kayak kuping kelelawar. Dan keadaan si dulu itu lagi digenggam Sama Pak Ki itu lagi nangis Nangis menggerung-gerung Pokoknya nangisnya itu ya Bener-bener Ya kayak Pak RT sama yang lainnya itu ketawa Syukurin dan yang lainnya itu bilang Pak Ki udah masukin aja ke botol Masukin aja ke botol Pak Ki Sabar Kalian pengen tau siapa pelakunya Iya Pak Ki siapa pelakunya Setelah tadi saya tabuk Pakai sangat jepit Kalian lihat tuyul ini Kenapa pakai kakinya memerah Di senter itu pakai senter sama Para warga Iya memerah kenapa Pak Ki Ya sudah gini saja Sembari melepaskan itu Pak Ki Loh Pak Ki kok dilepaskan itu dulunya Pak Ki Teriakan para warga termasuk padiman Pak Ki Lah kalau dilepaskan nanti Meresahkan warga loh Pak Ki Nanti kalau uang saya hilang Uang Pak RT hilang itu gimana Pak Ki Kalian jangan khawatir Kalian kan pengen tau Siapa pelakunya Kalau memang disini Atau di antara warganya Sambehan Pak RT Pak Diman Ada yang memiliki tuyul itu Yang mengangkat tuyul itu sebagai Anaknya Tentunya besok Atau mungkin beberapa harinya Kaki si pemilik tuyul itu Pasti akan memerah Dan yang lebih parahnya Akan membusuk Membusuk Pak Ki Iya Karena Tadi saya nabuk tuyul itu Bukan hanya sekedar pakai sandal Tapi pakai doa Yang insyaallah Semoga Allah meridui Dan mengejebai doa saya Tuyul itu akan kapok Dan bakal nyuri lagi Dan dia pasti akan Meminta pertanggung jawaban Sama si pemiliknya Dan si pemiliknya lah Yang ngerasakan Tapokan dari sandal tadi Makanya Saya bilang kakinya Siapa yang memerah Dan membusuk Itulah pelakunya Dan setelah Pak Ki Itu menjelaskan Mereka semua itu Balik ke pos ronda Yang tidak jauh dari rumah Pak Diman Di saat mereka kumpul Ini ada Pak Ki Pak Ki Itu meminta izin Sama Pak RT Pak RT Duyul kan udah Ketangkep tadi Namun memang sengaja Saya lepaskan Saya mohon maaf Untuk semuanya Kalau boleh Saya izin pulang Saya mau pulang Oh iya mau gue pakai Ya saya antar Atau gimana pakai Nggak usah Nggak pakai saya antar Pak RT Boleh kan pinjam sepedanya Silahkan Sepeda Di rumah Pak RT Yang tidak jauh dari Pos ronda tadi Itu pakai sepeda Pak Ki itu bonceng Di saat Pak Ali sama Pak Ki itu balik Di pos ronda itu Termasuk warga yang lainnya Yang ada Pak RT juga Itu sempat menduga Mencurigai Kalau enggak Pak Tarjo Ya Pak Joko Nah besok siapa Yang tidak keluar rumah Sampai tidak berselang lama Itu Pak Ali balik Dan saat Pak Ali itu balik Itu tiba-tiba bilang sama Pak RT Pak RT Apa jangan-jangan Pak Tarjo ya Pak Tarjo itu kan Dia enggak kerja apa-apa Di kampung Memang dia pernah merantau Dulu kerja di Kota Namun kan Sudah ada kerja lagi Masa Mesti bisa bangun Rumah Dari tahun ke tahun Belum Yang lainnya Sementara yang lain Jangan nuduh Kayak gitu Pak Ali Pak Joko juga sama kok Dia bangun rumah Malah lebih megah Dari Pak Tarjo Ya tapi Kenapa mungkin Pak Joko Pak Joko kemarin juga Ikut ronda Sudah gini aja Kata Pak RT Yaitu Pak Diman Sudah gini aja Kita enggak usah menuduh Pak Tarjo Ataupun Pak Joko Tinggal kita besok buktikan Siapa yang kakinya memerah Setelah ngobrol tadi Sekitar jam 2 dini hari Mereka sempat keliling Ronda lagi Yang tujuannya untuk Menghindari di kampung itu Ada pencurian Setelah motor untuk kedua kalinya Di bus ronda Sampai jam 3 dini hari Mereka sempat kumpul kembali Mereka pun membubarkan diri Sebelum Ajan subuh Mereka bubar Dan di keesokan harinya Warga ini Salah satunya Pak Alden yang lain Semper langsung Menggegar Kala itu Dia datang ke rumah Pak RT Pak RT Sebenarnya siapa sih Orang yang Punya turun itu Siapa Termasuk ibu-ibu Termasuk narasumber Yang waktu itu Usainya masih kecil Cuman kan dia tidak tahu Kejadian apa Waktu itu tidak tahu Dari apa yang Dikeluhkan warga Ingin tahu Siapa pelakunya Ada salah satu Warga yang Mengabarkan Pak Tarjo Seperti duganya Pak Ali Saat itu juga Para warga Yang Pak RT ini Sebenarnya Jangan ke sana Kita benjenguk Saja itu Pak Tarjo Karena dia memang Sudah sakit Itu semalam Dia tidak enak badan Tapi warga ini Tetap kekeh Walaupun Pak RT Tidak mengizinkan Mereka itu Berbondong-bondong Ke rumah Pak Tarjo Assalamualaikum Assalamualaikum Yang Kalau istrinya Waalaikumsalam Kaget kan Mungkin istrinya itu Kalau Ada banyak warga Ada apa ini Ramah-ramah Kesini Katanya Pak Tarjo sakit Bu Iya dia sakit Di kamar Oh iya mau Silahkan Itu dari Istrinya Pak Tarjo Dan Pak Andiman Selaku RT itu Dibersilakan masuk Di antara Para warga yang Lain Pak Ali ini Langsung Masuk kamar Nah waktu itu Keadaannya Pak Tarjo itu Masih pakai Selimut itu Sampai leher Dia menggigil Nah tanpa Bahasa-bahasa itu Pak Ali itu Langsung narik selimut Tarik selimutnya Pak Tarjo Nah Pak Ali itu Ngelihat Dari atas Itu badan Dari Pak Tarjo Itu sampai kaki Itu dada yang memerah Bahkan luka itu Dada Sebab Pak Ali itu Tertunduk malu dia Saya itu Pak Diman Sebagai RT Cuma mengingatkan Pak Ali Pak Ali Saya kan udah bilang Jangan kerusak-kerusung Pak Tarjo Maaf ya Berlaku Pak Ali tadi Ada apa sih ini Pak RT Ada apa Kok masuk ke kamar Tarik selimut Saya ini lagi kedinginan Sembari Tarik selimutnya kembali Saya ini lagi demam Pak Saya ini lagi demam Pak RT Ini ada apa Kok Itu di depan pintu Banyak orang ada apa Sini-sini semua Sementara istrinya itu Ikut masuk Pak RT Ini ada apa Kok Warga semua Kesini itu ada apa Bu Pak Tarjo Ya saya masih laku Kepala RT Minta maaf ya Pak Minta maaf Kenapa Saya yang terima kasih Kok kalian udah Ngejemput saya kesini Saya lagi sakit Dijemput saya Terima kasih Walaupun kalian Dabawa apa-apa Saya udah butuh itu Tapi aku terima kasih Udah dijemput kalian Kalau aku itu Memang bener-bener Lagi sakit Itu dari Pak Tarjo Namun Pak RT Itu masih mengucapkan Minta maaf Sekali lagi Pak Tarjo Bu Saya minta maaf Iya ini ada apa Pak Diman pun menjelaskan Begini Pak Tarjo Semalem Ketika sampean Ijin pulang Sakit Itu semalem Apa yang dilihat Pak Ali Tuyul itu ketangkep Namun ketangkepnya Tuyul itu Yang itu ditangkep Sama Pak Kiai Itu ditandai dengan Kaki yang memarah Dan kakinya itu Bakal membusuk Katanya Kenapa Pak Ali tadi Langsung Narik selimut Sampean Jadi mohon maaf Dia Allah Sampan nuduh saya Pak Ali Maafin saya Pak Tarjo Maafin sebari Nudukin kepala Iya gak apa-apa Sampan sudah lihat semua Kalau saya itu kakinya Ya baik-baik saja Saya ini lagi demam Pak Ali yang masih malu Pak RT termasuk yang lainnya Itu ya Bener-bener Kayak ngerasa malu lah Nyamanan juga Nuduh orang Mengfitnah orang Apa lagi Tapi sudah dibuktikan Sama Pak Tarjo Kalau Dia bukan pelakunya Setelah Yang ngobrolan Begitu panjang Sama Pak Diman Yang tak lain sebagai RT ini Pak Tarjo pun Sempat bangun duduk Walaupun keadaan Dia masih demam Sempat bilang Sama Pak Diman Pak Diman Ini saya punya Firasat ya Kalau saya gak salah Coba tanya sama Pak Ali Pak Ali kan bisa Lihat hal gaib Mungkin dugaan kalian Saya seperti ini Bisa bangun rumah Saya gak menyalahkan kalian Tapi Kalian harus tahu Saya bisa bangun rumah Ini karena anak saya Anak saya itu ada di perantuan Dan dia tiap bulan Ngirim uang Suruh Bangun rumah Ngisi rumah Sebaik-baiknya Itu pesan anak saya Makanya saya Yang waktu itu Memang tidak diizinkan Untuk kerja lagi Sama anak Ya memang Saya gak pernah kerja lagi Katanya gak usah Ngerantuk lagi Biar Saya yang kerja itu Pesan anaknya Oh Jadi ini dari anak bapak Bapak bisa bangun rumah Sampai isi rumah ini Anak bapak kerja dimana Ya ada di kota Ya Alhamdulillah Anak saya dikasih rejeki lebih Sehingga Ya saya sebagai bapak Dia disuruh gak kerja Makin kaget sama Apa yang diceritakan Oleh Pak Tarjo Sebuah dugaan Atau fitnah Yang sudah dilontarkan Sama Pak Ali Termasuk para warga Semuanya pun hanya Meminta maaf Sama Pak Tarjo Sama istrinya juga Setelah permintaan maaf itu Semuanya pun bubar Ke rumah Ke rumah Masing-masing Namun Pak Ali Sama Pak RT Itu masih Ngumpul Termasuk yang semalam Ronda Pak RT Ini dari Pak Ali Pak RT Iya kenapa Pak Ali Nah terus siapa ya Berlakunya ya Pak Tarjo Apa Pak Joko Nah Pak Joko Semalam kan ikut Ronda Tapi dia kan Dia ikut Menyaksikan dulu Itu ketangkap Bahkan ketika Sampaian Selaku RT Nyuruh Pak Joko Ambil ibu Kan dia gak mau Ya gimana mau Namanya juga Pak Joko Orang kaya Mana mungkin Dia terjun ke sawah Nyari ibu Ya malumin aja lah Itu dari Pak RT Itu Pak Diman Semuanya pun menyadari Kalau memang Pak Joko Itu ya tentunya Tidak maulah Nyambur ke sahab Apalagi malam-malam Dan singkatnya Waktu itu Semua itu bubar Hari pertama Intinya gak Bisa ketemu Sampai hari kedua Para warga Termasuk Pak RT Itu masih nyari Siapa ya Sebenarnya ya Apa yang disampaikan Pak kaya itu kok Masih menjadi Tandatannya dan misteri Tiga hari Gak ketemu Sempat suasana itu Redang sesaat Dan lebih Bikin Suasanya lebih tenang Ini ada sedikit cerita Terkait dengan Uang yang sering hilang Itu udah gak ada lagi Dalam keruatu Tiga hari Bahkan sampai Empat hari Lima hari Satu minggu tepatnya Itu udah ada lagi Yang kehilangan uang Namun Satu minggu itu Ada sebuah kabar Yang talain dari Warga yang Tidak jauh dari rumah Pak Joko Pak Joko itu Sakit-sakitan Dan dia sempat Bolak-balik Ke rumah sakit Nah disitulah Yang namanya Pak Dirman Pak Ali Ya tentunya Sebagai warga Ingin menjenguk Pak Joko Karena mendengar kabar Kalau Pak Joko itu Bolak-balik Ke rumah sakit Nah dia sakit apa Nah waktu itu Situ tangga itu Udah bilang Sakitnya apa itu Udah bilang Cuman Dia bolak-balik Ke rumah sakit Nah Pak RT pun Sama Pak Ali Dan yang lainnya Yang namanya Solidaritas Atau sosial Di lingkungan Tempat tinggalnya Pak Dirman Itu kalau ada yang sakit Kan saling jenguk Nah saat itu juga Pak Dirman Selaku RT itu Meminta Membulkan warga Untuk menjenguk Pak Joko Ya termasuk Istrinya Nah kedatangan mereka Waktu kumbul itu Setelah habis Salat Isha Setelah Salat Isha itu Kumbul Di rumahnya Pak RT Itu ya sekitar ada Lima belasan orang Datang ke rumahnya Pak Joko Rumahnya Pak Joko itu Megah Ada pintu gerbangnya Dibuka pintu gerbang Nah ketika ketuk pintu Pintu gerbang itu Dibuka sendiri sama Pak RT Memang tujuannya kan Mau jenguk Assalamualaikum Assalamualaikum Beberapa kali itu Dibalas Atau udah dijawab Sampai mungkin lebih Dari Lima kali Sampai Pak Ali yang teriak Assalamualaikum Kenceng banget keluar Istrinya Pak Joko Nah saat keluar itu Yang bikin kaget Itu dengan keadaan rambut itu Kayak belum disisir Itu terurai Ya tentunya siapa saja Ngeliat rambut kayak gitu Kan kaget Apalagi Malem-malem Ngebuka pintu yang nongol Istrinya Pak Joko Dengan keadaan rambut Taut-tautan Astagfirullah Bu Sampeyan Ijah Wih Ramit Amat ini Pak Dirman Ada apa Begini Bu Saya sama warga Datang kesini Ingin Ngejenguk Pak Joko Suami ibu Katanya sakit Oh dia gak apa-apa kok Pak Loh kok gak apa-apa Kata tetangga Sampeyan Suami sampeyan Pak Joko itu udah Ke rumah sakit Berapa kali Udah dua kali ini Beneran apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Beneran Pak Anda sakit Pak beneran Nggak sakit Tapi bolehkan Saya ketemu Sama Pak Joko Respon wajah Dari istrinya Pak Joko Itu udah pucat Ya udah Pak Sebentar ya Pak Saya mau Sisir rambut saya dulu Saya mau Izin suami saya dulu Boleh apa enggak Iya Bu Saya tunggu di luar Ditutup pintu-pintu Rumahnya Pak Joko Ditutup sama istrinya Di satu pintu itu tertutup Tentunya Pak RT Yang lainnya itu kan nunggu Istrinya untuk keluar Itu sampai 15 menit Sampai dugaan Apa jangan-jangan Pak Joko ya Pengilik dulu itu Tapi kan Nggak tahu Jenis sakitnya apa Setelah keluar Ini yang Dihadapi sama Pak RT Itu istrinya Pak Joko ini Maaf Pak Suami saya Lagi nggak bisa diganggu Dia lagi tidur Pak Besok aja ya Pak Kalau mungkin Udah membaik Kalau udah bangun Hari itu Intinya Pak RT sama yang lainnya Nggak bisa memaksa Karena itu juga Rumahnya Pak Joko Ketemu sama istrinya Yang intinya Malam itu mereka Sama batal Untuk menjenggu Pak Joko Padahal untuk menjenggu Orang sakit Tapi istrinya sendiri Melarang Ya udah Pak RT sama yang lainnya Pun balik Dan di keesokan harinya Pak RT sama Pak Ali Saja ini yang datang Assalamualaikum Dibuka sama Anaknya Pak Joko Anak perempuan Nah Bapak lagi sakit Iya Pak Boleh Bapak masuk Nah Ibu dimana Ibu lagi dalam Iya Pak masuk dulu Pak silahkan duduk Bentar ya Saya panggilkan Ibu Itu anak perempuan Yang udah dewasa Panggil ibunya Bu Ada tamu itu Pak RT Sama Pak Ali Keluar tapi di orang wajah Yang kaget bener-bener Kayak orang kaget tuh Gak gimana Ya pokoknya Kelihatan lah Orang wajah pucat Kayak gimana Saat itu Pak Dirma itu langsung Bangun dari Tempat duduknya Yang tadi sempat duduk Ketika dipersilakan Duduk sama anaknya Pak Joko Menyambut Isinya Pak Joko Yang keluar dari kamar Ma'abu Saya udah masuk Gimana kabarnya Pak Joko Udah baikan Ya gitulah Pak Masih sakit Boleh enggak Saya ketemu sama Pak Joko Pak tolong sih Pak Jangan kesini Pak Lu ada apa Saya mau jenggu Pak Joko Kok dia kan Beberapa hari kemarin Kan sempat Ikut ronda Nah terus kok Tiba-tiba dia sakit Nggak ngasih kabar Nggak apa kok Tiba-tiba sakit Ya saya dengernya kan Sebagai artinya tentunya Kan dah enak Bu Saya ingin mewakili Warga saja Kalau bisa ngebantu Ya syukur Alhamdulillah Bu Saya bisa ngebantu Sedikit untuk Iya Pak Joko lah Suami ibu Pak Nggak usah Pak Terima kasih banyak Saya minta tolong Jangan masuk ke kamar Tolong jangan Temui suami saya Suami saya lagi butuh Suami saya lagi butuh Istirahat Dia lagi pingin sendiri Pak Ali itu Pak Ali yang disampingnya Pak Erd Itu tiba-tiba Bilang sama Istrinya Pak Joko Bu Ini Sebenarnya ada apa sih Bu Kok sampean itu Orang mau ngejemuh Orang sakit Kok dilarang itu Ini gimana sih Bu Sampean Pak Ali Kata istrinya Pak Joko Ya bukannya Saya nggak ngebolehin Tapi istri Tapi suami saya Nggak ngijinin Masa sih Bu Dia nolak Saya dateng Sama Pak Hater Ini apalagi Pak RT Yang tiap hari Ngobrol sama suami ibu Yaudah lah Bu Saya mau masuk ke kamar aja Bu Pak Ali tolong Jangan Pak Ali ditarik sama Istrinya Namun Pak Ali tetap Kakak Mau Menuju ke kamar Dimana Pak Joko itu Lagi istirahat Pintu itu udah dikunci Assalamualaikum Pak Joko Eh Pak Ali Akhirnya pun Pak Dirman ikut Pak Dirman ikut Di belakangnya Pak Joko gimana kabarnya Katanya sampean sakit Sampean sakit apa Ya ini Pak Ali Pak RT Saya sakit kok Sakitnya kayak gini Sama sakit apa Ya saya Gimana yang ngomongnya ya Saya tuh Kayak penyakit Kayak kena penyakit kulit Penyakit kulit Penyakit kulit kok sampean Tidak pernah keluar Kenapa Ya saya malu Pak Makanya saya Tidak pernah berani keluar Sampai hampir seminggu lebih Semenjak saya Kemarin izin ronda itu Pak Ali udah menduga Apa jalan-jalan Pak Joko Sembet Masih kode ke Pak RT Pak RT Saya minta tolong Ada apa Pak Timan Ada Pak RT Pak Joko Kayaknya pelakunya Jangan ngomong Kayak gitu Itu ada di sampingnya Pak Joko Yang Kala itu lagi cerita Cerita tentang penyakit kulitnya Namun Di saat penyakit Yang diceritakan oleh Pak Joko Yang tali penyakit kulit Itu terus itu Bau amis Baunya itu gak enak Bau busuk ya Nah Di saat Bau busuk itu Sempet ya Pak Timan sama Pak itu Sempet tutup hidung Pak Joko Ini bau apa ya Kok busuk kayak gini Pak Kayak bau sampah Atau bau bangke Pak Sampai mencium bau itu Iya Pak 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 RT Saya minta tolong ya Sampai-sampai Ada apa Pak Joko Kok Sampai minta tolong Sampai saya Tinggal bilang aja kok Pak Joko Saya minta tolong Saya mau mengakui Kesalahan saya Saya ini terus terang Pak Yang sudah meresahkan Warga selama ini Maksudnya bapak Iya saya yang punya Tunyur itu Pak Dan kaki saya itu Makin hari makin Membusuk Pak Astagfirullahaladzim Jadi sampaian Pak Joko Itu dari Pak Ali Jadi sampaian Yang Selama ini Ngambil uang saya Uang warga yang lain Iya saya gak ngambil Tunyur saya Iya sama saja Sampaian Pak Pak Ali maafin saya Pak Joko Pak Joko Pantesan ya Sampai kayak gini Kemarin malam Istinya sampai Melang ternyata kayak gini Saat itu Pak Diman Yang Pak Ali itu Agak bener-bener nyesel Karena yang dijemput Ternyata pelakunya itu Adalah Pak Joko Sampai Pak Diman Menengahi Pak Ali Udah Kita maafin aja Pak Joko Tapi dengan satu syarab Sudahi perjanjian Sampai dengan Tuyur itu Jangan Lagi diteruskan Soalnya Sampai udah ngerasakan Kalau kaki Sampai Membusuk Boleh saya lihat Silahkan Pak Diman Silahkan Pak Ali Dibuka selimutnya Disitu Astagfirullahaladzim Betapa terkejutnya Pak Ali sama Pak Diman Ketika melihat Kaki yang sudah Membusuk Dan Pak Joko Sampai istinya pun Meminta maaf Sampai Pak Diman Dan meminta Bantuan Kalau bantu saya Bagaimana caranya Saya melepaskan Perjanjian itu Pak Ali yang Mengenal Pak Kiyai Ya tentunya Menyarankan Untuk Mendatangkan Pak Kiyai Pak Joko Kalau Sampai Mau bener-bener Tobat ya Semalam yang Nangkep dulu itu Pak Kiyai Itu dikamu sebelah Ini aja Bu Sampai ngaku ya Sampai Pak Kiyai Kalau Sampai pelakunya Dan Ya lakukan apa yang Sampai Lakukan Ngomong sama Pak Kiyai Bilang Kalau Sampai itu pelakunya Dan nanti biar dibimbing Gimana caranya Untuk obat Kalau saya sendiri Tidak bisa Itu saran saya Ya termasuk Pak Diman pun Menyarankan Hal yang sama Untuk Ketemu dengan Pak Kiyai Namun waktu itu Istrinya yang Minta ditemani Sama Pak Ali Pak Ali tidak mau Sampai akhirnya Pak Diman lah Yang menemani Istrinya Pak Joko Untuk ke rumah Pak Kiyai Nah saat itu Pak Kiyai datang Nah saat telah Sampai di rumah Pak Kiyai menjelaskan Semuanya terkait dengan Pengakuan seorang istri Yang Mempunyai tuyul Ketika Sampai di rumah Semuanya pun dijelaskan Dimana kondisi fisik Dari seorang Sari-sari hidup Sari-sari hidup yang talen adalah Darah dari Si pelaku Yang talen istrinya Pak Joko Dan itu memang diakui Sama Istrinya Pak Joko Dan juga Pak Joko Di balik usaha Yang dilakukan oleh Pak Kiyai Yang hanya warga itu Semuanya paham Kalau Pak Joko adalah pelaku Pesekan Tuyul Dia yang dibantu Pak Kiyai ini Dibimbing sedikit demi sedikit Agar kembali ke jalan yang benar Namun begitu mengenaskannya Penyakit yang dialami oleh Pak Joko Itu tidak bisa sembuh Kakinya itu membusuk Sampai Menggerugoh di kebagian paha Yang waktu itu mau diamputasi Lewat pihak rumah sakit Yang dari istrinya itu Namun Pak Joko itu tidak mau Dia lebih memilih Untuk menerima azab Dari sang pencipta Tuhan Itu dari Pak Joko sendiri Biarkan Bu Kalau memang ini sebagai ganjaran saya Saya terima Saya tidak mau diamputasi Saya tidak mau merasakan hidup Dalam keadaan Tanpa kaki Yang dikarenakan Saya ingin mengingkari janji saya Sama Gus Jolloh Janji saya Saya sudah pernah menyekutukannya Dan ini adalah Ujian bagi saya Siap dan siap Saya harus kuat Dan itu berlangsung Bukan hanya Sebulan dua bulan Sampai satu tahun setengah Yang namanya Pak Joko Dalam keadaan kaki Yang membusuk Sampai hanya dia sudah kuat Dia harus meninggal dunia Dan ketika Dijenasinya dimakamkan Bolehnya banyak keluarga Yang menyaksikan Kalau kan maurinya itu Penuh dengan Darah Metamit lah ya Nah itu bilang menjalit Dan setelah Pak Joko itu meninggal Yang tentunya Usaha dari Keluarga Pak Joko Untuk kesembuhan Pak Joko sendiri itu Tidak mudah Memang secara Harta benda Ya jelas terkuras Jelas terkuras Sudah pasti Biayanya sudah sedikit Sampai yang namanya Harta benda Atau aset-aset dari Pak Joko Sekeluarga itu Sedikit demi sedikit Sudah Kayak Miskin kembali Keadaan istinya Pak Joko pun Harus mengalami Sesuatu yang sangat Ya lebih mengerikan Kangger payudara Dan lebih parahnya lagi Itu keluar darah Dan anak Itu bagian payudaranya Dan anak Perempuan yang Menemani ibunya Itu ya Selalu gonta-ganti Di pakaian Gonta-ganti Selimut Sampai yang namanya Ya Darah Nanah itu Yang sudah membekas Kamar sudah Bau busuknya Minta ampun Itu yang dialami Ulisinya Pak Joko Padahal sudah dibimbing Sama Pak Kiyai Yang sudah setahun Setengah lebih Namun Usaha pebat Sang istri Pelaku pesudan Duel itu Itu juga tidak mudah Dia harus mengalami Ujian yang begitu Berat juga Itu sampai Beberapa tahun Yang intinya Semenjak Obatnya Si pelaku Pak Joko Setahun setengah Dia meninggal Dilanjut lagi Istrinya Dua tahun Dengan keadaan Payudara itu Penuh dengan Darah dan anak Dua tahun Namanya Tubuhnya Sudah tinggal Tulang Sama kulit Wajahnya Sudah Dikenali lagi Itu keadaan Istrinya Pak Joko Sampai keadaan Meninggal pun Waktu Dia diterima Obat atau tidaknya Semua itu Urusan dari Setiap hamba Dengan Kusti Allah Subhanahu wa ta'ala Sebuah kisah hidup Yang sangat mengerikan Yang terjadi Tahun 70-an Yang didengar oleh Anaknya Dan disampaikan Di channel Selamat Untung Dari sebuah kisah ini Kita bisa ambil hikmat Dan pelajarannya Janganlah Pernah sedikitpun Berpikir Untuk Melakukan Hal-hal yang berkaitan Dengan Perjanjian Dengan Iblis Semoga Kita dan kalian Selalu dijawabkan Dari pelaku Seperti itu Dan semoga kita Selalu dalam Lindor Allah Subhanahu wa ta'ala Akhir kalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih